Kementerian Agama atau Kemenang menerbitkan Rencana Perjalanan Haji atau RPH 1445 Hijriah. Jemaah Haji Indonesia akan diberangkatkan dalam dua gelombang. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau Dirjen PHU Kemenang, Hilman Latif mengatakan, Jemaah Haji gelombang pertama diberangkatkan dari tanah air menuju Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, di Madinah, mulai 12 Mei sampai 23 Mei 2024. Sementara, Jemaah Haji gelombang kedua akan diberangkatkan dari tanah air menuju King Abdul Aziz International Airport, di Jeddah, mulai 21 Mei sampai 1 Juni 2024, kata Hilman, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 19 April 2024. Indonesia sendiri, lanjut Hilman, tahun ini mendapat 221 ribu kota haji. Selain itu, Indonesia juga mendapat tambahan sebesar 20 ribu kota, sehingga, total kota haji Indonesia tahun ini berjumlah 241 ribu jemaah. Jumlah ini terdiri atas 213.320 kota jemaah haji reguler, dan 27.680 kota jemaah haji khusus, imbuhnya. Adapun, rincian Rencana Perjalanan Haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi, yakni sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Sebagai informasi, tahap pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi, selesai pada 5 April 2024. Jemaah, sudah melakukan pelunasan sehingga 213.320 kota haji reguler telah terpenuhi.